Seorang warga negara asing asal Turki di Ringkus Aparat Polresta Bes Surabaya, Jawa Timur usai mencuri perhiasan dan uang di sebuah apartemen di Surabaya Selatan. Ironisnya, barang yang dicuri sang bule merupakan milik anak dari kekasih pelaku. Ditangkapnya warga negara asing berinisial MAK ini berkat rekaman CCTV saat pelaku keluar dari apartemen di kawasan Surabaya Selatan. Pria asal Turki ini membawa dua koper hitam yang diduga berisi barang curian. Setelah menerima laporan dari korban, aparat Polresta Bes Surabaya menangkap pelaku di Bandara Juanda, Surabaya. Pelaku kemudian dibawa ke apartemen untuk dilakukan penggeledahan dan benar saja, di dalam koper ditemukan barang curian yakni uang tunai dan perhiasan. Ironisnya, barang berharga dan uang yang dicuri adalah milik korban YA, anak dari pacar pelaku. Menurut polisi, aksi pelaku terbongkar berkat kecurian ibu korban karena tersangka tak bisa dihubungi saat bermalam di apartemen miliknya. Setelah mengecek apartemennya, bule nakal ini ternyata sudah kabur dengan membawa barang curian. Jadi motif yang bersangkutan tidak punya uang, sehingga ada kesempatan di situ ada barang, akhirnya diambil oleh yang bersangkutan mau dibawa kabur. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, I News melaporkan.